Penyakit kanker kabarnya menguras isi tabungan Julia Perez. Ruben Onsu pun berlinang air mata menceritakan kondisi sahabatnya yang tengah terpuruk, di mana saldo tabungan Juppe tinggal 37 ribu rupiah. Simak liputan selengkapnya hanya di Selebrita Pagi on the Weekend. Selamat pagi pemirsa, saya Astrid Sudaruanto akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagaan selebritas tanah air. Meninggalkan kabar yang mehebohkan selama satu pekan ini, kita beralih pada Julia Perez yang tengah terpuruk karena penyakit kanker yang dideritanya. Nah, mahalnya biaya pengobatan membuat tabungan Julia Perez terkuras habis. Ruben Onsu pun berlinang air mata ketika menceritakan saldo tabungan Juppe yang hanya 37 ribu rupiah saja. Saksikan liputan lengkapnya setelah yang satu ini. Gue gak masalah, lu cerita apapun lu, gak ada masalah, lu cerita aja sama gue gitu. Tapi, Juppe gak mau cerita. Juppe sama sekali gak mau cerita gitu. Jadi, saya bilang, ya Allah Pek, lu lagi mau apa sih gitu. Gue kasih tau gue gitu, gue bisa bantu apa buat teman. Kanker cervix ternyata tak hanya menggerokoti tubuh Julia Perez, tetapi juga menguras sejumlah tabungan Juppe dari kerja kerasnya selama ini. Biaya pengobatan Juppe, baik itu kemoterapi maupun operasi, nyatanya menguras habis tabungan wanita bernama asli Julia Rahmawati itu. Wajah Juppe yang terus senyum, dengan bahasannya yang ceplas-ceplos, ternyata tak sebahagia kondisi kesehatan dan finansialnya. Bahkan, sahabat karib Juppe sempat shock dan berlinang air mata, kalau saldo tabungan Juppe tak mencapai 50 ribu rupiah. Saya tanya, kenapa Pek? Ya dia ngomong, uangnya tinggal 37 ribu gitu. Terus dia capture, apa Mbanking ya? Dia capture Mbanking ya, terus saya shock ngeliat uangnya gitu. Terus saya tawarin, Pek lu mau makan ya? Lu mau beli apa? Gua kirimin gitu. Enggak. Iya. Juppe, sama sekali gak mau terima uang saya pada saat itu. Karena buat dia, lu jangan kasihanin. Gua masih banyak orang yang mesti lu kasihanin. Gua masih bisa makan. Jadi, apa ya, kayak dia makan nasi sama garam gitu. Eh, nasi sama jengkol. Dia makan nasi sama jengkol, bener-bener nasi sama jengkol gitu. Dan terus, bukan karena Juppe suka sih sebenarnya. Karena itu makanan kemarin, saya tahu gitu. Jadi, sama dia diangetin lagi, diangetin lagi. Dan kondisi keuangan Juppe pada saat itu ya, kan Mbak, kadang kan kita syuting, gak langsung syuting langsung dibayar. Kan itu ada temponya, ada jangka waktunya gitu. Dan Juppe bilang, ya gua masih punya duit kok, jadi gua gak mau. Waktu saya tahu saldonya dia 37 ribu, itu saya marah gitu. Saya marah banget. Maksudnya gini, di kehidupan Juppe yang sering muncul di TV, berarti kan dia abis-abisan ya Mbak. Dia abis-abisan sampai sisa uangnya sas gitu gitu. Kebayang kalau jadi Juppe seperti apa. Tapi, saya tahu karena saya teleponan setiap hari. Saya teleponan setiap hari. Kenapa saya tahu itu? Karena pada saat itu saya mau jalan. Pas mau jalan, dia gak mau tumben banget. Biasanya Juppe itu pasti kalau saya pas lagi break, terus dia bisa juga, pasti kita ketemu. Dan gak taunya hari itu dia mendadak mungkin pada saat Juppe mau pergi. Dia mau pergi, terus dia mau ngambil ATM. Mungkin di saat itu dia gak ada gitu. Jadi, saya syok banget ngeliatnya gitu. Dan, gak bisa berkata apa-apa lah. Pokoknya, untuk Juppe, banyak orang yang, ya maksudnya pemberitaan-pemberitaan yang, dia ratusan sasi lah gitu. Apa ya? Saya rasa Juppe itu menghibur diri gitu. Juppe lagi mencoba menemani dengan segala kesepiannya. Kan kalau kita di lokasi syuting kayak gini, kita lupa apa yang ini. Tapi kalau Juppe kan di rumah, bantal lagi, kasur lagi, ini lagi gitu. Jadi, dia yang kayak begitu, saya yang down gitu dengernya. Tapi begitulah Julia Perez. Ia selalu terlihat ceria, meski raganya lumlay digerogoti kanker cervix. Kondisi kesehatan yang terus menurun, ditambah tak bisa bekerja, seperti sedia kala, membuat kondisi ekonomi Juppe pun kian memburuk. Bahkan Juppe dikabarkan, sempat dikejar debt kolektor, lantaran terlilit utang. Apa yang membuat Juppe begitu keke, menutup uluran bantuan sahabat dan keluarganya? Dengar ya? Juppe ditagih sama, kayak debt kolektor gitu kan, saya baca, apa ya? Saya, marah sih sama dia pada saat itu, lu kenapa gak cerita sama gue sih? Kenapa gue taunya dari wartawan gitu, gak tau dari lu sendiri gitu. Jawabannya Juppe ya, gue gak mau nyusahin lu gitu. Sampai marah banget pada saat itu sama dia yang, lu kenapa sih? Gue gak masalah, lu cerita apapun lu, gak ada masalah, lu cerita aja sama gue gitu. Tapi, Juppe gak mau cerita. Juppe sama sekali gak mau cerita gitu. Jadi, saya bilang, ya Allah, lu lagi mau apa sih? gue kasih tau gue gitu, gue bisa bantu apa buat temen lu. Terus, gue cuma dengerin cerita lu buat apa gitu. Terus dia, terus dia, dia malah ngomong ya, udahlah, lu jaga diri, jaga anak istri lu gitu. Baik-baik, gue senang kalau ngeliat lu posting anaknya bayi lu. Gue bahagia gitu. Juppe, saya tau dia sebenarnya sangat down. Tapi, saya tau bagaimana dia, ketika dia ditagi, dia jauh lebih down. Makanya, apa ya? Saya bilang, mudah-mudahan dengan, setelah lu sembun, nanti, Tuhan akan mengangkat lu, derajat lu lebih tinggi lagi gitu. Tuhan, apa ya? Saya kepengen Juppe sembun sih gitu. Jadi, saya selalu berdoa ya, Tuhan, mudah-mudahan, diangkat penyakitnya Juppe. Itu dua, itu sih yang, yang saya inginkan saat ini. Saya tau, dia, dia tau kayaknya. Karena yang saya tunggu, tamu itu dia gitu. Tapi, ternyata dia, dateng, tanpa berpikir apapun. Nah, ternyata, pada saat dia dateng juga, dia gak mau makan gitu. Dia gak mau makan, pek, lu gak mau makan gitu. Enggak, gue makan dikit aja. Terus, di take away sama dia gitu. Take away, masih take away, gak tau ya makanan yang dia foto buat saya itu, makanan yang dia habis, dikasih dari, makanan yang, dari ulang tahun saya, terus besoknya dianggetin, gitu-gitu. saya sangat amat menyayangi sahabat saya. Jadi, terlepas dari itu, gak ada beberapa hal yang gak saya bisa ceritain, gitu. sekarang sekarang ini, kalau saya ngomongin Juppe, sayangnya lagi sensitif. Lagi sensitif karena, saya gak bisa cerita sih saya ini, biar Juppe mungkin yang cerita semuanya. Karena, saya cuma bilang sama dia, gue cuma pengen jalan sama lo lagi, jadi, biasanya kita selalu punya waktu, untuk makan siang baru. Tapi, kesini-kesini Juppe, ngegunain waktunya untuk dia tidur, ya, saya ngerti itu sih. Karena kondisinya dia, dan terus, dia sempat datang, ke ulang tahun saya, padahal dia lagi, berobat. Tapi, dia keluar dulu dari rupa sakit, datang ulang tahun saya, terus dia masuk lagi. Tidak begitu membaik, bukan karena Juppe bangkrut, saya sedih banget, dengernya yang, aduh, ngomong Juppe bangkrut, ini bacanya. Juppe itu gak bangkrut, tapi, Juppe itu sampai jual barang jual ini, karena, ada setengahnya buat pengobatan, ada setengahnya, Juppe itu lagi merenovasi musola. Nah, ini bukti bahwa, hari ini saya bisa gak ada duit, maaf ya. Hari ini saya bisa gak ada duit, ya, ya, dan tiba-tiba, besok saya ada duit. Kita gak pernah tahu, dalam hidup itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!